Halo guys, welcome back to my channel Merhaman ya Ramadan Sebelum menunaikan puasa Aku pribadi meminta maaf Mohon maaf lahir dan batin Apabila Terdapat kesalahan Baik yang disengaja maupun yang gak disengaja Nah guys Sebelum masuki puasa Kita mungkin talking tentang puasa ya Nah Di antara kalian ada gak sih Yang puasa tahun ini tuh masih diperantauan Masih jadi anak kosan Ya Nasib kalian sama sih Kalau kayak gitu sama aku Jadi ini tahun keempat aku Menjalankan ibadah puasa di kosan guys Ya Rasanya gimana ya Mau sedih tapi emang udah biasa kan Udah 4 tahun Tapi ya semoga Ini tahun terakhir untuk menjalani puasa Di kosan Next time mungkin puasanya Udah bareng pasangan Enggak lah Ya kita gak tau Tahir di depan ya Tapi Semoga Kalau emang lulus tepat pada waktunya Puasa tahun depan Mungkin bisa sama keluarga Kumpul bareng kan seru Biksa buka puasa bareng Sahur ada yang bangunin Sahur ada yang masakin Ya kan Nah tapi kalian yang Puasa masih sendirian di kosan nih Kalian gak usah Kerasa Kerasa gimana Gitu sedih Apa gimana Enjoy aja Jalanin aja gitu Just sementara guys Nanti kalau Emang udah waktunya Kalian selesai pendidikan Selesai Kuliahnya Udah wisuda Kan kalian Bisa puasa bareng-bareng lagi Sama keluarga Ya gak sih Nah pasti momen yang dinanti-nantikan adalah Saat trawe pertama Kalau di bulan ramadhan ya gak sih Nah guys Jadi Ini tuh tanggal 1 April ya Dan aku Aku puasa itu besok Di tanggal 2 April Gitu Aku udah siapin nih Mungkin Sama sejadah Buat sholat trawe Gitu Nah kalau di sholat trawe itu Kadang Seru sih Lihat anak-anak kecil Gitu yang sholatnya Bawa botol minum Ada gak sih Di antara kalian Yang sholat trawe itu Sambil bawa botol minum Terus Ada yang Kalau Capek Capek Sholatnya Dia istirahat Berapa rokat itu Untuk istirahat Tiduran Bahkan ada yang Sampai ketiduran loh Nah itu seru aja sih Lihat anak kecil dulu Aku juga mungkin kayak gitu ya Ya dulu mungkin kayak gitu juga Waktu aku masih kecil Agak lupa-lupa ingat sih Selain dari keseruan Pasti Anak kosan itu Selalu dibingungkan Dengan menu sahur Sama menu buka puasa Kalau buka puasa Mungkin banyak ya Karena kan Kita bisa Sambil Apa namanya Sambil gak buburit Kita Bisa beli Makanan ini itu Buat kita buka Buat hidangan buka puasa itu Mungkin Gampang gitu Tapi kalau misalkan Sahur itu Pasti Ada kesulitan sendiri Gitu Kayak Keluar Males keluar kosan Maksudnya gitu Apalagi kan Dini hari banget kan Antara jam Tiga Jam setengah Empat Gitu Kita harus sahur Jadi anak kosan itu Pasti Malesnya disitu sih Rata-rata Anak kosan bahkan Gak sahur Gitu Padahal Sahur itu Punya nilai Pahala tersendiri loh Guys Jadi jangan lewatkan Momen sahur Sebisa mungkin Dimaksimalin Di momen sahur Kayak Buat ngejaga Kesehatan kalian juga Karena kan Kalian harus tetap Beraktifitas Seperti biasanya Walaupun kalian puasa Jadi Harus tetap Ada Apa ya Masukan gizi Harus ada Masukan Konsumsi Yang kalian makan Paling gak Buat energi Kalian Gitu Nah diusahakan Kalau Males Keluar Kalian paling Udah nyetok Di kosan Kayak Roti Gandum Atau Mie Tapi jangan keseringan Makan mie Mie Kalau udah mentok Aja Nah Selain Keseruan Atau Kebingungan Tadi Yang dialamin Pasti Hal terakhir Yang anak Kosan Nanti Nantikan Itu Adalah Saat Mudik Kelebaran Nah guys Aku merasakan Dua tahun ini Aku masih bisa ya Mudik Mudik Kelebaran Karena Mudik lokal Gitu lah Dari Cilacap Ke Brebes Itu Gak terlalu Jauh Dan Aku itu Bisa dijemput Pake Kendaraan Pribadi Gitu Gak Harus Pake Kendaraan Umum Jadi Aku masih bisa Mudik Dua tahun Kemaren 2020 2021 Itu mungkin Tahun Apa ya Meningkatnya Atau Munculnya Si Virus COVID-19 Gitu Dan Aku Merasakan Sepi loh Guys Kayak Apa ya Karena Keluarga Inti Aku kan Semuanya Udah Di Jakarta Dan Dua tahun Kemaren Keluarga Inti Aku Gak Bisa Mudik Ada Larangan Mudik Dari Jakarta Ke Jawa Bener Susah Buat Mudik Jadi Aku Dua tahun Itu Aku Lebaran Sendirian Ya Gak Sendirian Banget Tapi Tanpa Keluarga Inti Di Brebes Gitu Nah Semoga Tahun Ini 2021 Mungkin Kalian Yang Perantauan Di Jakarta Juga Atau Di Kota Lainnya Di Permudah Buat Mudik Apalagi Pemerintah Udah Memperbolehkan Yang Penting Kalian Udah Vaksin Minimal Dua Kali Sama Booster Aku Udah Vaksin Dua Kali Tapi Aku Belum Booster Tapi Semoga Kalian Bisa Mudik Karena Momen Lebaran Itu Momen Idul Fitri Itu Ya Momen Kita Buat Silaturahmi Sama Keluarga Gitu Nah Pasti Anak Kosan Itu Pengen Mudik Jangan Mepet Tapi Tugas Deadline Jadwal Dari Kampus Itu Dapetnya Mepet Kalian Gak Usah Bersedih Guys Karena Ya Udah Yang Mending Dapet Libur Aja Di Idul Fitrinya Gitu Yang Mending Kalian Gak Ngampus Pas Idul Fitrinya Gitu Aja Sih Terus Ngomong Kalian Punya Kue Spesial Tersendiri Gak Sih Di Hari Lebaran Kalau Aku Jelas Aku Punya Aku Suka Banget Yang Namanya Kue Bawang Sama Nastar Ada Yang Sama Gak Sama Kalo Sama Kalian Komen Ya Pokoknya Kalo Misalkan Lebaran Itu Beli Nastar Itu Gak Aku Pajang Di Meja Ruang Tamu Itu Enggak Tapi Aku Metin Di Kamar Ada Ada Seenak Itu Kue Nastar Itu Ya ampun Nihiler Banget Nah Terus Udah Ngomongin Lebaran Aje Padahal Nanti Malam Itu Baru Saur Pertama Baru Traweh Pertama Aku Saur Pertama Sendirian Guys Ya Ya Gitulah Ya Harapan Aku Sia Sidang Isbat Nanti Itu Bisa Memutuskan Yang Terbaik Yang Terbaik Kayak Semuanya Semuanya Baik Mau Jatuh Tanggal 2 April Mau Jatuh Tanggal 3 April Itu Semuanya Baik Tapi Alangkah Lebih Baiknya Kalau kita Bareng Bareng Jadi Trawehnya Bisa Bareng Saur Bisa Bareng Aku Berharap Itu Karena Kalau Aku Sendirian Di Perantauan Rasanya Sedih Ya Udah Sih Talk Nya Kayak Gitu Aja Sih Aku Bingung Gak Bisa Ngomong Apalagi Ya Kalau Kalian Ada Saran Mungkin Konten Apa Di Bulan Ramadhan Gitu Tolong Kasih Aku Saran Di Kolong Komentar Bikin Konten Ini Bikin Konten Itu Gitu Nah Aku Sejujurnya Udah Pusing Bikirin Konten Guys Aku Mau Bikin Apa Gitu Loh Bingung Banget Yaudah Deh Itu Aja Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Buat Kalian Semoga Sehat Diberikan Kesehatan Kekuatan Menjalani Puasa Di Ramadhan Tahun Ini Dan Semuanya Bisa Fokus Beribadah Memperbaiki Diri Mengupgrade Diri Di Ramadhan Tahun Ini Sekian Dan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Klik Tombol Lonceng Ya Biar Kalau Ada Update Terbaru Dari Aku Kalian Punya Notif Pertama Gitu Dan Aku itu Sekarang Aktifnya Di TikTok Ya Guys Jadi Kalian Bisa Follow TikTok Aku Nanti Aku Follow Back TikTok Aku Di Septya Tweet Sama Kayak Instagram Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh